Intro Oke, di video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah charger aki sepeda motor menggunakan adapter charger hp charger hp yang saya gunakan dayanya 10W dengan tegangan disini tertulis 5V 2A jadi disini kita gunakan minima yang 10W kalau bisa yang 15W ataupun juga yang 20W untuk bahan selanjutnya disini saya siapkan capit buaya yang sudah saya pasangkan kabel merah dan hitam ini untuk nanti ke aki nya dan untuk bahan utamanya disini saya gunakan modul step up ini modul step up tipe MT3608 oke, bentuknya seperti ini ini tipe yang menggunakan jack micro USB di depannya di bagian inputnya dan ini menggunakan potensiometer yang bisa diajas tegangannya menurut spesifikasi modul ini bisa di input tegangan dari mulai 2V sampai dengan 24V dengan outputnya itu 5V sampai dengan 28V dan arus outputnya itu maksimal di 2A untuk modul step up biasanya semakin tinggi kita set tegangannya maka arusnya akan mengecil dan itu hukumnya sudah seperti itu oke, kita sambungkan kabel capit buaya nya kita sambungkan ini kabel capit buaya hitam untuk negatif kita pasang di output negatif modul dan kabel warna merah untuk capit buaya warna merah kita pasang di output positif oke, seperti ini saya akan non setting dengan output yang keluar dari modul ini untuk kabel data yang digunakan itu dipastikan mempunyai spesifikasi 2A ke atas jadi untuk membuat charger seperti ini untuk charger dan juga kabel data itu harus dipastikan yang benar-benar berkualitas bagus karena disini kita butuh ampere yang cukup baik untuk bisa mengisi sebuah aki motor menggunakan charger HP oke, disini keluar tegangannya 13,5V ini belum saya setting untuk men settingnya disini kita harus memutar potensiometer yang ada di modul oke, perhatikan di bagian layar display multimeternya saya akan putar disini kalau kita putar ke sebelah kiri ataupun berlawanan jarum jam tegangannya akan turun dan apabila kita putar ke sebelah kanan ataupun searah jarum jam tegangannya akan naik saya set tegangannya di 13,8V ini sesuai dengan spesifikasi aki kalau pull oke, disini saya set 13,8V supaya nanti aman ya oke, saya akan ukur tegangan aki nya berapa tegangan aki saat ini 8,7V ini kondisi aki nya drop oke, 8,6V tegangan aki saat ini 8,6V langsung aja kita charge perhatikan bagian polaritas dari output module ya ini yang capit buaya merah ke positif capit buaya hitam ke negatif jangan sampai terbalik oke, sudah saya charge dan untuk mengetahui ini mengecharge atau tidak kita gunakan multimeter untuk mengecek arusnya disini saya set ke 10A kita akan cek arus yang menalir berapa dari module ke aki untuk mengukur arus kabel positif dari output module kita sambungkan ke probe positif dari multimeter dan probe negatif dari multimeter kita langsung pasangkan ke positif aki seperti ini oke disini langsung nampak di layar multimeternya 0,2322 ya artinya itu 200mA oke, kita tunggu aja oke, disini arusnya berubah-ubah 0,30 artinya 300mA arus yang mengalir dari module ke aki dan disini terasa agak hangat di module-nya oke, berarti ini module-nya bekerja oke, 300 sekitar 330mA ataupun 0,33A oke, saya lepas aja kita coba charge dan kita tunggu sampai penuh sudah setengah jam kita charge dan saya akan cek arusnya ini harusnya dipaten ya untuk multimeter-nya tapi nanti multimeter-nya kehabisan baterai saya cek arusnya ini harusnya dipasang terus menggunakan amperemeter supaya nanti bisa kita ketahui module-nya bagaimana dan disini di multimeter-nya tertulis 0,15A artinya sekitar 150mA harusnya mengalir itu artinya akinya sudah mulai penuh ya karena semakin kecil dan juga mendekati 0 itu artinya akinya sudah penuh dan disini kondisi charger sudah mulai dingin tadinya agak hangat oke, kita tunggu aja beberapa jam lagi saya akan coba setengah jam lagi kita charge sekitar 1 jam saya cek dulu tegangan akinya oke, disini 12,6 poa hampir mendekati penuh saya akan coba charge terus sampai ke 13 polan ya oke, ini sudah hampir 1 jam kurang lebih 1 jam saya akan coba cek tegangan akinya oke, sekarang tegangannya sudah 13,1 pol saya rasa ini sudah cukup jadi untuk mengecharge aki sepeda motor yang 3,5 ampere seperti ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam setengah ataupun juga 2 jam untuk bisa full maksimal dan ini sudah 1 jam saya charge sudah mendapatkan 13,1 pol untuk indikator pengechargeannya bisa kalian gunakan ampere meter ataupun bisa tambahkan langkaian pua tegangan menggunakan LED oke, mungkin itu saja video dari saya semoga bisa bermanfaat terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati